PKB menurut rencana mencalonkan Kiai Marjuki Mustamar mantan ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama melawan Kofifa Emil yang merupakan pasangan pertahanan di Jawa Timur Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merencanakan untuk mencalonkan Kiai Marjuki Mustamar mantan ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU sebagai calon gubernur Jawa Timur dalam pemilihan mendata Hal ini akan mendapatkan Kiai Marjuki Mustamar dengan pasangan pertahanan Kofifa Indar Parawansah dan Emil Dardak yang saat ini menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Jawa Timur sebagai salah satu wilayah dengan pemilih terbanyak di Indonesia menjadi panggung utama dalam kontestasi politik nasional Karena itu pertarungan politik di Jawa Timur dianggap sebagai arena yang strategis dalam peta politik nasional Dalam pil bersebelumnya, Kofifa Indar Parawansah dan Emil Dardak berhasil memenangkan suara mayoritas di Jawa Timur memberikan dukungan bagi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka Kemenangan mereka di Jawa Timur dianggap berperan penting dalam keseluruhan hasil pemilihan presiden Dengan rencana PKB untuk mencalonkan Kiai Marjuki Mustamar sebagai calon gubernur, kontestasi politik di Jawa Timur di predisi akan semakin sengit Pemilihan gubernur Jawa Timur akan menjadi sorotan nasional Mengingat potensi strategis wilayah ini dalam menentukan arah politik nasional Apapun, ya tentu akan kita kembalikan kepada Kiai Marjuki Karena Kiai Marjuki bagian penting dari PKB, gak mungkin kemudian PKB ngeklaim Hari ini Kiai Marjuki bersedia, Kiai Marjuki siap Nah kalau PKB-nya siap, PKB-nya siap Aspirasinya siap Tapi finishing-nya, final touch-nya Ya nanti kita akan minta kesediaan ya Marjuki Ayo dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe di akun BITV Agar tidak tertinggal berita ter-update lainnya Saya Teguh Sindi, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa